Pembelajaran tatap muka terbatas jenjang SMP di Tanggerang Selatan dimulai hari Senin ini. Salah satunya adalah di SMP negeri 4 Tanggerang Selatan yang memulai pembelajaran tatap muka dengan terbatas dan dengan menerapkan sistem ganjil genap sesuai absensi siswa. Nah berikut laporan Mahathir Muhammad bersama Juru Kamera Novan Dwi Kusuma dan Dias Riawan. Sekolah tatap muka di Tanggerang Selatan ini sudah dimulai pada hari ini. Khususnya di tempat kami mengabarkan yaitu di SMPN 4 Tanggerang Selatan. Ini sudah menjalankan sekolah tatap muka terbatas untuk siswa-siswi yang hari ini akan menjalani sekolah tatap muka setelah beberapa lama akhir belajar di rumah atau daring. Dan untuk mengetahui informasi lebih lanjut seperti apa proses protokol kesehatannya dan bagaimana persyaratan-persyaratan sudah bersama saya yaitu Kepala Sekolah SMPN 4 Tangsel yaitu Bapak Mardi Yuwana Abdillah Salamat. Siang Pak. Siang. Pak ini untuk proses belajar-mengajar di sini Pak. Ini protokol kesehatannya dan juga sebelumnya persiapannya seperti apa Pak dengan orang tua juga? Kita untuk pelajar PTM terbatas ini memang kita persiapkan sejak jauh-jauh hari. Kita untuk persiapannya ke orang tua kita minta surat izin dari orang tua. Terus kami juga menyiapkan perlengkapan untuk prokesnya bisa cucian tangan, ada sabunnya, dan juga jaga jarak. Semuanya kita siapkan. Dalam pelaksanaannya yaitu kita laksanakan ada 50%-50% yaitu kita pakai ganjil genap. Terima kasih. Bapak Mardi Yuwana Abdillah atas waktunya Pak. Ya, itu mencari kami dan pihak Kepala Sekolah SMPN 4 Tangsel bahwa memang nantinya sekolah ini baru dibuka pada hari ini atau sekolah tetap muka baru akan dimulai. Untuk protokol kesehatan sendiri memang sudah saat ketat dari prokes masuk pun, tadi mereka harus dicek sebuah tubuh, harus cuci tangan, hingga orang tua pun diminta memang menghantarkan murid-muridnya. Dikarenakan apabila nanti anak-anaknya atau murid yang akan datang ke sekolah menggunakan kendaraan umum, tidak terpantau protokol kesehatan saat di kendaraan umum. Dari Tangerang Selatan, Mahathir Muhammad, Novan Dewi Kusuma, Dias Triawan, ANYUS melaporkan.